ke bagian lagi chamber retak ya jadi kendala utama disini pecah nih ya kan pecah disini dan ternyata bagian dalam ini korosi juga dia korosi jadi kita ambil eksekusi ke pemilik kita saran kan buat dibikin adapter Z yang beda sekarang dia ada terjadi di dalam sini pakai kapsule stainless ya jadi mau dibongkar pasang tetap aman cuman disini ada perubahan sedikit disini manometer tadi kita buat disini manometer cuman nggak kebagian untuk untuk baut baut dia ini jadi manometer kita pindah ke bawah nih sudah ada anginnya ya di 2000 lebih nih coba di tolong dibantu buat di coba tembakan ya silahkan tembak ya lagi ya Oke ini powernya masih terjaga ya masih oke powernya bagus jadi kalau untuk chamber besar seperti ini ini bisa kita eksekusi buat dibuatkan adapter Z dengan kapsule stainless tapi kalau chamber kecil nggak bisa lebih baik kita ganti saja blok chambernya Oke ini berbunyi udah beres ini coba kita diamkan dulu sampai hari ini sampai besok kalau dia nggak ada kebocoran kita akan langsung kirim ke yang punya karena memang ini udah udah antri lama ya kebetulan saat proses pembuatan retor Z ini ini ada lima chamber yang yang dengan penyakit yang sama lagi kita kerjakan juga dan ini masih ada antrian lagi tuh nih chamber letak yang nanti kita akan proses juga buat dibuatkan ada terjat dengan kapsule stainlessnya Oke kita lanjut kerja dulu kita sudah dulu video kita untuk hari ini kalau kamu suka video ini silahkan like komentar subscribe ya karena subscribe itu gratis sampai jumpa selamat menikmati